Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel Dedi Sapa Teman Ada cerita menarik hari ini Ketika bangun pagi Membuka pintu dan jendela Karena posisi dan lokasi rumah Ada di Jalan utama Atau jalan protokol kampung Jadi waktu Bangun pagi Ada keramaian Tiba-tiba di jalanan banyak anak-anak Tidak berseragam sekolah Karena hari ini hari Senin Agak aneh ketika anak-anak Memakai baju-baju Lain daripada yang lain Seperti pakaian-pakaian Adat dari berbagai daerah Ada apa ya? Ada peringatan hari Sumpah Pemuda Apakah kita sudah terlalu tua Untuk mengingat itu 28 Oktober Diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda Kalau ditanya tentang Apa makna dan Apa istri Sumpah Pemuda Kemungkinannya anak-anak Tahu ketika ditanya Pas peringatan hari Sumpah Pemuda Adakah diantara teman-teman Yang sudah lupa Apa isi dari Sumpah Pemuda itu? Channel Dedi Sapa Teman Hari ini kita membahas bola lagi Lanjutan dari Semangat Sepak Bola yang kemarin Kenapa kita ikut-ikutan Pakaiannya Pakaian belakon Baju Lirik begini ya Ya kita kan memperingati Hari Sumpah Pemuda Daripada anak-anak Pakaian adat Setiap daerah Atau dari seluruh Indonesia Pakaian adat Dari berbagai daerah Jadi kita ikut-ikutan juga Memakai pakaian daerah Ini pakaian asli Indonesia Pakaian Jawa Jawa Ya pada saatnya Pakaian yang Seperti ini Digunakan daerah Mataram Jawa Tengah Yogyakarta Sebagian Jawa Timur Dan juga Sebagian Ujung wilayah Jawa Barat Tapi kalau yang begini Gerah Hari yang panas Hari ini Tapi tidak sepanas Suhu udara Bukan suhu udara Tapi Ada yang sesuatu Yang juga panas Hangat Indonesia Menghadapi Pertandingan terakhirnya Ketika menghadapi Australia Dikabarkan Diprotes oleh Negara-negara Yang tidak lolos Untuk Biala Asia 2025 Negara-negara Yang memprotes itu Adalah Negara Malaysia Negara India Alasannya Karena Pertandingan Timnas Indonesia Usia 17 Ketika menghadapi Australis Tim U17 Terlihat Seperti Ada Pengaturan Atau Lebih tepatnya Tampak Seperti Sepak Bola Gajah Benarkah demikian Kita akan simak Dari channel Kandang Garuda Indonesia Berikut ini Apapun yang saya mau Apapun yang kita buat Kalian harus buat Di lapangan Kalau hasilnya Belum bagus Kalau Kita buat Dilihat Saya akan Tanggung jawab Nova Lantaran 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 banyak Yang menilai Pertandingan tersebut Terlihat Aneh Dan Seperti Sepak Bola Gajah Kritikan muncul Karena pada babak kedua Kedua tim terlihat bermain Tanpa intensi Untuk mencetak gol Dan lebih memilih bertahan Situasi tersebut Menimbulkan berbagai spekulasi Dan asumsi Di kalangan publik Yang mempertanyakan Integritas kedua tim Di pertandingan itu Kronologi pertandingan Pada babak pertama Pertandingan berjalan Dengan intensitas tinggi Baik Indonesia Maupun Australia Tampak bermain dengan ngotot Dan berusaha mencetak gol Peluang demi peluang Diciptakan oleh kedua tim Yang terlihat penuh semangat Untuk meraih kemenangan Namun Hasil akhir babak pertama Tetap tidak berubah Dan kedua tim Belum berhasil mencetak gol Sehingga skor Masih bertahan 0-0 Namun Situasi berubah drastis Pada babak kedua Publik yang menyaksikan Pertandingan Dibuat bingung Dengan perubahan Pola permainan Dari kedua tim Tim nasional Australia Terlihat hanya Memainkan bola Di tengah lapangan Dengan oper operan pendek Antar pemain Tanpa menunjukkan usaha Untuk menyerang Atau mencetak gol Di sisi lain Tim nasional Indonesia Justru tidak menunjukkan Niat untuk merebut bola Dari lawan Seolah-olah Hanya membiarkan Australia Menguasai bola Permainan di babak kedua tersebut Berjalan monoton Tanpa adanya ancaman Dari kedua tim Yang membuat Para penonton di stadion Dan yang menyaksikan Di layar kaca Merasa janggal Banyak yang menganggap Bahwa pertandingan ini Seolah-olah Sengaja Diatur Agar berakhir imbah Tak ayal Komentar miring bermunculan Dengan beberapa pihak Menyebut laga ini Seperti Sepak bola gajah Klarifikasi dari pelatih Indonesia U17 Nova Arianto Merespons berbagai komentar miring Dan spekulasi yang muncul Pelatih tim nasional Indonesia U17 Nova Arianto Memberikan klarifikasi Mengenai pertandingan ini Dalam keterangannya Nova membantah adanya unsur Sepak bola gajah Dalam pertandingan melawan Australia tersebut Ia menegaskan bahwa timnya tetap bermain Dengan semangat dan profesional Serta tidak ada niat Untuk memainkan laga Dengan hasil yang sudah diatur sebelumnya Kami bermain untuk mendapatkan hasil terbaik Tidak ada strategi Untuk bermain bertahan Atau bermain-main di lapangan Pada babak pertama Kita semua bisa lihat Bahwa kami berusaha Untuk mencetak gol Namun Pada babak kedua Kondisi fisik pemain sedikit menurun Dan intensitas permainan berkurang Ujar Nova dalam konferensi pers Usai pertandingan Nova juga menjelaskan Bahwa anak-anak asuhnya Sudah bermain maksimal Sesuai dengan arahan taktik Dan strategi Yang disusun Untuk pertandingan tersebut Menurutnya Hasil imbang tanpa gol Memang tidak diharapkan Namun situasi di lapangan Menuntut timnya Untuk tetap tenang Dan tidak mengambil risiko Yang bisa menguntungkan lawan Kami tidak ingin membuat kesalahan Yang bisa mengakibatkan kebobolan Pertandingan ini penting Untuk perjalanan kami di kualifikasi Dan menjaga poin juga menjadi salah satu pertimbangan Tambahnya Nova pun menegaskan bahwa pola permainan yang terlihat di babak kedua Adalah hasil dari adaptasi tim terhadap situasi di lapangan Bukan suatu bentuk pengaturan pertandingan Seperti yang ramai diperbincangkan Ia meminta publik untuk tidak langsung menyimpulkan sesuatu yang negatif Tanpa mengetahui situasi yang sebenarnya Anak-anak sudah bekerja keras Kami semua kecewa dengan hasil ini Tapi ini adalah bagian dari perjalanan kami Kita tidak bisa hanya menilai satu pertandingan Tapi melihat progres keseluruhan tim Kata Nova Kontroversi ini juga memicu perhatian dari pihak PSSI dan supporter Beberapa supporter menyampaikan kekecewaan mereka Atas hasil pertandingan ini Dan berharap tim nasional Bisa bermain lebih agresif di laga-laga mendatang Namun Ada pula yang membela tim nasional Indonesia U17 Dan mengatakan bahwa laga imbang ini Adalah hasil yang wajar mengingat kedua tim sama-sama bermain hati-hati Untuk mengamankan poin Penilaian publik dan analis sepak bola Beberapa analis sepak bola nasional Memberikan pandangannya terkait pertandingan tersebut Menurut mereka Pola permainan seperti ini biasa terjadi dalam kualifikasi turnamen besar Dimana kedua tim lebih memilih bermain aman ketimbang Mengambil risiko kebobolan yang bisa merugikan mereka di klasemen Meskipun demikian Mereka juga mengakui bahwa pola permainan di babak kedua Memang kurang menarik bagi penonton Strategi bermain aman seperti ini sebenarnya umum dalam kualifikasi Dimana satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi peluang tim untuk lolos Prestasi anak asu dari Coach Nova ini sangat-sangat luar biasa Di grup ini berada di peringkat kedua dengan poin yang sama dengan Australia Dan ketika bertemu Australia dengan skor kacamata atau imbang 0-0 Yah, semoga pemuda-pemuda Indonesia usia 17 ini bisa lebih memantapkan diri dan menjaga asa ke piala Asia 2025 nanti Terima kasih sudah menyimak channel Dedy Sapa Teman Jadi untuk teman-teman muda lainnya Untuk diingat lagi Inti dari sumpah pemuda itu Kita, kami, putra-putri Indonesia Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia Berbahasa satu, bahasa Indonesia Dan bertanah air satu, tanah air tumpadara Indonesia Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh